Pemirsa memasuki pekan kedua Ramadan, persediaan darah di PMI Kota Bekasi mulai berkurang. Menurutnya pendonor membuat PMI Kota Bekasi membuka layanan donor darah di sejumlah tempat ibadah dan sekolah. Memasuki pekan kedua Ramadan, persediaan darah di PMI Kota Bekasi Jawa Barat mulai berkurang. Biasanya, PMI Kota Bekasi dapat mengumpulkan ratusan kantong darah dalam sehari. Namun, memasuki bulan Ramadan ini, para pendonor alami penurunan. Selama Ramadan ini, terhitung hanya belasan orang yang bersedia mendonorkan darahnya. Danur sih bulan puasa sih baru sekarang sih. Tapi rutin setiap tahun? Setiap 3 bulan sih. Oh rutin ya? Iya. Kalau donor di bulan puasa ini kenapa? Kebetulan sih karena ngeliat tadi katanya stoknya lagi menipis, jadi ya membantu aja sekalian aja sih pas jadwal donor juga sih kebetulan. Biasanya sih kalau habis donor sih agak enteng aja sih badan, agak lebih segar aja. Untuk stok darah di PMI Kota Bekasi sampai hari ini alhamdulillah sih masih teratasi walaupun kondisinya memang sudah sangat menipis dibandingkan hari-hari biasanya. Di mana permintaan memang setiap hari terus ada, akan tetapi karena kondisi puasa di bulan Ramadan ini, jadi para pendonor memang sangat berkurang dari hari biasanya. Menipisnya pasokan darah di PMI Kota Bekasi biasa dialami di setiap bulan Ramadan tiba. Bahkan beberapa cabang PMI di berbagai kota juga alami hal serupa. Sementara guna mengatasi minimnya pasokan darah, PMI Kota Bekasi berupaya membuka layanan donor di berbagai sekolah dan tempat ibadah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ritwan, Nusantara TV melaporkan.